Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Miss Nelly Kita akan pembelajaran bahasa Indonesia Siswa salah satu, mari kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran Wahid Nah, kita akan pembelajaran materi tentang kalimat ungkapan pernyataan maaf Berikut ini Miss Nelly tampilkan slide titik-titik untuk kalimat pernyataan maaf Dibaca dan didengarkan ya penjelasan dari Miss Nelly Kalimat ungkapan permintaan maaf Kalimat ungkapan permintaan maaf dilakukan saat Misalnya, kita melakukan kesalahan Menyakiti hati orang lain Atau bisa juga ketika menelak ajakan dan sebagainya Anak-anak, bacalah contoh dialog percakapan berikut ini ya Ada dua orang anak yang bernama Dany dan Lio Mereka sedang bercakap-cakap Dany bercakap-cakap Lio pun menjawab Saya memaafkan kamu Dany Dany berkata kembali Lain kali, saya akan lebih berhati-hati Lio pun segera menjawabnya Iya Terima kasih sudah belajar dengan semangat Salam sayang untuk kalian semua Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya Mari anak-anak, angkat tangannya kita berdoa Robi zidni ilma, warzuqni fahma Ya Allah, tambahilah aku ilmu Dan berilah aku kesahaman Amin, amin Ya rabbal alam Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini Sebelum kita menutup pembelajaran Mari kita mengakhiri Dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Nirobbil alamin Amin, amin Ya rabbal alamin Terima kasih anak-anak Sudah pembelajaran bersama misalnya hari ini Salam untuk keluarga kalian di rumah Daaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton